Kembali saya akan Sapa Dita Mutiara Nabila, warga negara Indonesia yang tinggal di London Inggris sekaligus sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI London. Selamat sore waktu Jakarta, Dita, atau pagi waktu sana. Dita, mungkin Anda bisa gambarkan situasi di London saat ini terlihat di belakang Anda begitu ramai, begitu Dita. Silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Dita saat ini sedang berada di pintu masuk Bakingham Palace, yaitu merupakan istana tempat kediaman dari Ratu Elisabeth. Saat ini kondisinya sangat ramai, saya pantau sejak pukul 7 pagi hingga sekarang sekitar pukul 10 pagi waktu Inggris. Terlihat semakin ramai berdatangan warga London, bahkan tidak hanya dari London, tapi juga dari berbagai kota di Inggris. Baik, Dita, mungkin Anda juga bisa menceritakan kepada kami, adakah warga di sana yang melakukan ritual tertentu atau seremoni tertentu untuk menghormati meninggalnya Ratu Elisabeth II? Ya, sejauh pengamatan saat ini, banyak sekali warga yang membawa rangkaian bunga sebagai bentuk penghormatan bela sungkawa, ucapan bela sungkawa karena meninggalnya Ratu Elisabeth yang kedua. Selain itu tidak ada ritual khusus, hanya saja banyak ramai warga berdatangan, selain itu juga dari media masa. Selain itu juga pada hari ini, koran yang dibagikan secara gratis di kota London ini memuat headline berita tentang Ratu Elisabeth dan juga sejarah tentang kerajaan Inggris. Seperti itu. Baik, Dita, mungkin Anda juga bisa ceritakan kepada kami bagaimana dengan aktivitas bisnis di sana. Pada hari Jumat ini, apakah berjalan seperti biasa atau bagaimana? Atau sekolah juga diliburkan mungkin seperti apa? Untuk hari Jumat ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan hari ini, masih berjalan seperti biasa untuk tube, kemudian untuk bus, tapi untuk sekolah. Saya melihat banyak sekali anak sekolah yang beramai-ramai datang ke Backingham Palace secara langsung mungkin untuk sekaligus mengedukasi bahwa dengan meninggalnya Ratu Elisabeth perlu adanya rasa bela sungkawa terhadap kejadian tersebut. Namun diperkirakan dalam waktu 10 hari ke depan akan ada banyak gangguan atau mungkin terhenti, bisnisnya tidak berjalan seperti biasa dalam rangka memperingati Hari Bela Sungkawa Nasional di Inggris. Baik, Dita, tadi Anda juga menceritakan bagaimana ramainya warga dari London dan dari luar London untuk datang ke Backingham Palace, begitu ya. Bagaimana dengan pengamanan di sana? Apakah diperketat begitu? Ya, betul sekali. Pengamanan di sini juga diperketat. Bisa dilihat di sebelah sini, ada banyak sekali polisi, mobil polisi. Juga sebenarnya ini masih di depan gerbangnya. Namun kalau misalnya kita masuk ke bagian, masuk ke dalam bagian Backingham Palace itu akan banyak sekali pengaman yang ada di sana. Baik, Dita, ini warga yang ingin datang ke sana, ke tempat tinggal Ratu. Apakah memang ada batasan khusus begitu? Jika bisa datang, alurnya seperti apa? Apakah mereka memang harus melakukan tes COVID-19 atau seperti apa? Mungkin Anda bisa berikan gambaran kepada kami? Sejauh ini tidak ada batasan khusus, hanya saja kita tidak bisa masuk secara langsung ke Backingham Palace-nya. Jadi hanya dibatasi oleh pintu pagar yang sangat tinggi. Selebihnya kita tidak bisa masuk, hanya bisa memberikan karangan bunga di sana. Kemudian hanya ada di sekitar lapangannya saja, seperti itu. Jadi tidak bisa masuk secara umum gitu ya. Berarti tidak dibagi beberapa zona begitu ya, Dita? Tidak dibagi berbagai zona karena cukup luas lapangan di sini. Tapi meskipun begitu, ramai sekali sehingga gangguan sinyal terjadi juga di wilayah pusat dari Backingham Palace. Oke, Dita dari gambaran yang Anda ceritakan kepada kami ini menggambarkan bagaimana kecintaan dari warga Inggris, terutama London terhadap Ratu Elizabeth II begitu. Mungkin Anda bisa gambarkan juga bagaimana kecintaan dari warga terhadap Ratu Elizabeth II ini? Iya, jadi kecintaannya terlihat pada hari ini gitu. Meskipun saat ini hari Jumat, hari bekerja gitu ya, orang-orang masih tetap hadir. Kemudian juga tidak hanya sendiri, tapi juga mengajak keluarga, membawa anak-anaknya. Selain itu dari anak-anak sekolah juga mungkin diliburkan, dihentikan sementara untuk materi pembelajarannya. Dan langsung datang, langsung hadir ke Backingham Palace ini untuk menyaksikan secara langsung. Oke, Dita kami lihat di belakang Anda sepertinya jalan ditutup begitu ya. Mungkin Anda bisa gambarkan juga kepada kami bagaimana situasi di sana, di sekitar Backingham Palace. Apakah memang kendaraan tidak boleh lewat dan jarak sampai berapa kilometer mungkin untuk warga bisa berjalan kaki menuju ke Backingham Palace? Iya, betul sekali. Jadi di belakang saya ini ditutup sehingga kendaraan umum tidak bisa masuk. hanya bisa berjalan kaki mungkin sekitar 800 sampai 1 kilometer dari stasiun terdekat, yaitu stasiun Victoria atau stasiun Green Park. Seperti itu. Jadi hanya berjalan kaki saja yang bisa masuk ke Backingham Palace. Oke, Dita ini setelah kabar duka terhadap Ratu Elizabeth II ini sudah sampai begitu ya. Bagaimana tanggapan dari warga mengenai Raja Charles III ini? Pertama, masih dalam rangka berduka seperti itu ya, tapi mereka juga tetap mendukung Raja Charles untuk manjutkan peran dari Queen Elizabeth II ini. Jadi meskipun masih dalam turut berduka, tapi mereka juga tetap mendukung proses selanjutnya seperti itu. Baik, bagaimana dengan warga negara Indonesia di sana? Apakah kalian juga berkumpul begitu menuju Backingham Palace bersama-sama? Ya, sejauh ini saya melihat beberapa warga Indonesia, baik diaspora maupun pelajar yang juga memberikan laporan secara langsung atau mungkin membantu menyebar luaskannya melalui media sosial, sosial media gitu ya, namun dari perhimpunan pelajar Indonesia sendiri baru mengumumkan saja di media masa, media digital, namun belum ada arahan langsung untuk ke Backingham Palace. Tapi warga biasanya berinisiatif untuk langsung hadir sehingga tadi bertemu dengan beberapa diaspora dan juga pelajar Indonesia di Backingham Palace. Baik, baik. Dita Mutiara Nabila melaporkan langsung dari London, Inggris. Terima kasih atas laporan Anda.